Memiliki tubuh yang sehat dan sempurna merupakan idaman setiap manusia di muka bumi. Sementara sebagian orang mengkonsumsi makanan yang nampak yang memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh mereka. Alhasil, sebagian dari mereka pun terjangkit obesitas yang tentu merupakan sebuah kondisi tak menguntungkan. Seperti diketahui bahwa obesitas dapat meningkatkan banyak resiko buruk yang dapat terjadi pada si penderita. Tak hanya merasa berat pada tubuh, namun obesitas membuat seseorang lebih malas bergerak. Obesitas juga diketahui dapat mengundang beberapa penyakit seperti kolesterol, serangan jantung, dan masih banyak lagi. Di samping dapat meningkatkan peluang untuk sakit, obesitas juga memiliki segudang kerugian di dalamnya. Seperti beberapa orang yang mengalami hal aneh dan tak masuk akal akibat memiliki tubuh yang terlampau besar ini. Seperti apa kisahnya? On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 kasus aneh karena gemuk. Seorang narapidana di Amerika Serikat yang gagal dieksekusi mati karena terlalu gemuk akhirnya tewas di dalam penjara. Narapidana dengan berat badan 220 kg tersebut difonis hukuman mati atas kasus pembunuhan. Ia dijatuhi fonis mati karena membunuh seorang pegawai hotel pada tahun 1983, Ronald Post. Yang selama 28 tahun terakhir menunggu eksekusi mati terhadapnya seharusnya disuntik mati pada Januari 2013 lalu. Namun eksekusi mati tersebut ditunda karena sang pengacara mengajukan keberatan pada pengadilan bahwa kliennya terlalu gemuk untuk disuntik mati. Dalam pengajuan keberatannya, sang pengacara berargumen bahwa suntik mati akan menyiksa kliennya karena ukuran badan yang lebih besar dibanding kebanyakan orang. Menurutnya, suntik mati yang diberikan ke kliennya baru akan bekerja setelah 16 jam kemudian. Otoritas setempat lantas menurunkan hukuman yang dijatuhkan kepada Post menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan untuk bebas bersyarat. Gubernur Ohio, John Kasich, mengumumkan pada saat itu bahwa eksekusi mati terhadap Post dibatalkan. Sejak saat itu, Post pun menjalani masa tahanan di penjara seperti narapidana lainnya. Namun sayangnya, kondisi kesehatan Post terus memburuk dalam beberapa minggu terakhir. Post meninggal dunia pada 25 Juli waktu setempat di rumah sakit penjara di Columbus, tempat ditahan selama ini. Tubuhnya yang terlalu gemuk merupakan hal yang tidak baik dan dapat menimbulkan banyak kerugian. Selain kena rentan mengidap penyakit, tubuh obesitas juga dapat mengakibatkan hal fatal saat akan dikremasi. Hal ini merupakan kisah yang terjadi beberapa saat lalu di salah satu bagian di Austria. Pasalnya, akibat seorang wanita terlalu gemuk, proses kremasi yang dilakukan saat itu hampir saja menimbulkan kebakaran yang sangat besar. Peneliti percaya bahwa hal ini terjadi akibat api yang kala itu berusaha untuk membakar banyaknya lemak dari tubuh sang wanita. Seperti yang telah diberitakan, wanita tersebut memiliki berat 450 pound atau sekitar 220 kilogram. Berdasarkan hal ini, pihak tempat kremasi mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menyediakan tempat kremasi khusus bagi orang yang obesitas. Dan karena kejadian tersebut, fasilitas kremasi di Gras, Austria mengalami kebakaran yang cukup hebat dan hampir memusnahkan gedung. Sebuah investigasi menyimpulkan bahwa lemak tubuh wanita tersebut diblokir filter udara, menyebabkan sistem filter terlalu panas dan terbakar. Cerita dilaporkan secara luas dan telah memicu kontroversi mengenai apakah harus ada batas standar untuk kremasi para penderita obesitas untuk mencegah kebakaran lebih lanjut. Petugas pemadam kebakaran mengendalikan api dengan peledakan air melalui ventilasi krematorium. Tetapi api sudah cukup merusak gedung sehingga krematorium ditutup selama beberapa hari. Seorang ayah dengan berat badan lebih dari 163 kg harus kehilangan hak asuh atas kedua putranya setelah dokter mengatakan pada pengadilan bahwa ia terlalu gemuk untuk bisa merawat anak-anaknya. Pria 38 tahun asal Ottawa, Kanada yang tadi sebutkan namanya itu harus berjuang di pengadilan untuk bisa mempertahankan hak asuh atas dua putranya yang berumur 5 dan 6 tahun. Pria itu pun kini harus menjalani program penurunan berat badan bila ingin mendapatkan kembali hak asuhnya. Bahkan seorang hakim memerintah agar kedua anak tersebut telah siap untuk diadopsi. Dokter menemukan bahwa pria tersebut tidak bisa mengikuti keenergikan anak-anaknya selama pihak pengadilan memerintahkan untuk menjaga kesehatannya. Anak-anak tersebut diketahui tinggal hanya dengan sang ayah yang dicurigai ketika istri dari pria tersebut dirawat di rumah sakit untuk gangguan mental dan overdosis. Saat ini pria tersebut belum bertemu lagi dengan salah satu dari mereka selama lebih dari satu tahun. Ia pun mengklaim telah menurunkan berat badannya sebesar 150 pound atau 68 kilogram. Ken Lee Tickman adalah penumpang dengan kelebihan berat badan yang menarik perhatian masa pada bulan Mei 2012 setelah ia mengaku tak diizinkan untuk terbang oleh salah satu maskapai penerbangan. Menurut berita yang disiarkan, Ken Lee ditolak dan dilarang untuk menaiki pesawat akibat tubuhnya yang terlalu gemuk. Ken Lee pun menggugat maskapai penerbangan tersebut. Tickman yang tinggal di New Orleans menuliskan di bloknya tentang bagaimana agen penerbangan tersebut telah mendiskriminasi dirinya sekaligus mencemarkan nama baik. Bagaimana tidak, kala itu Ken Lee sudah berada di bandara dan tengah bersiap-siap untuk terbang sesuai dengan rencana. Begitu pula tiket yang telah ia beli. Namun naas, tiba-tiba saja ia dilarang untuk bergabung dengan penumpang lainnya akibat tubuhnya yang terlalu berat. Setelah menetapkan tanggal untuk hari besar ya, Clary Donnelly senang bisa turun langsung dalam memilih gaun pengantinnya. Akan tetapi, salah satu butik pengantin yang ia pilih by design di Gloucester tiba-tiba saja memberikan pernyataan yang mengejutkan. Pasalnya Clary yang sudah mempersiapkan segalanya harus rela tak dapat mengenakan gaun akibat tubuhnya yang gemuk. Diketahui wanita berusia 31 tahun tersebut telah melakukan janji temu di butik pengantin by design sebelumnya. Namun Donnelly merasa hancur setelah pekerja toko dilaporkan mengatakan bahwa ia terlalu besar untuk cocok dengan gaun pengantinnya. Ia merasa dipermalukan setelah asisten butik tersebut mengatakan kepadanya bahwa butik tersebut tidak memiliki modal yang cukup besar untuk membuat gaun dengan ukuran tubuhnya. Clary kemudian diberitahu bahwa ia tidak akan mampu membayar salah satu design di toko dengan anggaran sebesar 450 pound sterling sampai 500 pound sterling atau 9 sampai 10 juta rupiah. Ya, dan Clary yang dijadwalkan menikah bulan Agustus tak dapat mengenakan pakaian akibat tubuhnya yang terlalu gemuk. Akibat hal ini, Clary merasa sangat dipermalukan dan didiskriminasi. Berat badan 4 orang ini bila digabungkan bisa mencapai 527 kilogram. Philip Chenner dan istrinya Audrey keduanya memiliki berat badan 152 kilogram lebih, sementara putrinya Samantha 21 tahun lebih dari 114 kilogram dan si bungsu Emma memiliki berat 108 kilogram. Mereka sudah tidak bekerja selama 11 tahun dan mengklaim berat badannya karena kondisi yang turun-temurun. Padahal Big Family ini menghabiskan waktunya sehari-hari di depan televisi. Keluarga Chenner pengangguran, mereka begitu gemuk sehingga tetangga mereka menyebut mereka keluarga teletabis. Akibat obesitas tersebut, keluarga ini pun harus rela menjadi pengangguran dan terjebak hingga waktu yang tak pernah mereka ketahui. Keluarga ini mengakui bahwa sangat sulit bagi mereka menemukan pekerjaan yang tepat akibat berat badan mereka yang melampaui batas. Namun hal ini justru tak membuat mereka memiliki niat untuk berdiet. Mereka malah memilih untuk menghabiskan waktu mereka di rumah bersama-sama. Entah dari mana uang yang selama ini mereka dapatkan, namun hingga detik ini mereka masih kerap mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori tinggi. Bahkan camilan memiliki jumlah kalori 3.000 setiap harinya. Seperti orang yang terlibat kasus kriminal, gara-gara si anak memiliki badan terlalu gemuk, kedua orang tua seorang anak obesitas di Norfolk, Inggris ini malah berurusan dengan hukum negara karena dianggap membiarkan anaknya terlalu gemuk. Memang aneh dan tak masuk akal, seorang anak laki-laki yang usianya baru 11 tahun tersebut memiliki berat badan hingga mencapai 90 kg. Menurut orang tua si anak, padahal ia hanya makan camilan berupa brokoli kukus. Tetapi entah mengapa, badannya bisa membengkak secara hebat. Pihak polisi akhirnya mengintervensi setelah dokter memperingatkan mereka karena khawatir tentang kesehatan anak itu setelah ia dirawat dua kali dalam waktu satu bulan. Kemudian orang tua si anak dilaporkan menandatangani kontrak dengan layanan sosial tentang kesejahteraan anak mereka. Apabila mereka tidak menepati perjanjian, maka si anak akan kembali dirawat. Dalam masalah ini, sang ibu sangat khawatir terhadap anak kesayangannya. Ia khawatir mereka akan mengambil anaknya. Sang ibu pun menegaskan bahwa ia sedang mencoba untuk menurunkan berat badan sang anak dengan berolahraga melalui Nintendo Wii bersama dengan diet yang terkontrol. Dan pemirsa tulang ketujuh kasus-kasus aneh karena gemuk versi on the spot. Terima kasih telah menonton!